Nomor 2 Nomor 2 yang A itu kita punya data Data kita adalah 2 1 5.3 Minus 4.2 6.7 Sama 3.1 Oke Nah Ijinkan saya menamai ini Sebagai I yang pertama Ini I yang kedua Ini I yang ketiga Ini I yang keempat Ini I yang kelima Ini I yang keenam Artinya data ga ya Berarti 2 ini saya simpan di dalam Variable yang namanya X1 1 ini saya simpan Di variable yang namanya X2 Ini saya simpan di variable Namanya X3 Ini saya simpan di variable yang namanya X4 Ini saya simpan di variable Yang namanya X5 Ini saya simpan di variable yang namanya X6 Oke Ketika kita diminta untuk mencari standar division Kita menggunakan rumus Rumus dari standar division Itu adalah Yang itu Square root dari 1 over n Dikali dengan sigma Nah, sigmanya secara lebih spesifik Boleh kita tuliskan dari I sama dengan 1 Sampai I sama dengan 6 Dari XI Dikurangi X bar Dikuadratkan Oke Kita mulai secara perlahan-lahan Kita mulai dari sini Sigma kita tuliskan X apa? SD Standard division Bukan sekolah dasar ya Standard division 1 per n Apa n kita? N itu total data Berarti ya bersih di sini ya 6 So, kita tulis 1 per 6 Dikali Sigma Nah, sigma ini Artinya adalah penjumlahan dari banyak data Gitu kan Kita start Gak usah ditulis semua ya Waktu I sama dengan 1 Berarti Tulisannya ini berubah kan Lumusnya menjadi X1 Dikurangi X bar Kuadrat Oke Waktu I sama dengan 2 Saya kasih tempatnya dulu I sama dengan 3 I sama dengan 4 I sama dengan 5 I sama dengan 5 Waktu I sama dengan 2 Maka di sini berubah jadi X2 Karena I nya 2 X2 dikurangi X bar Kuadrat Waktu 3 juga sama X3 dikurangi X bar Kuadrat Sigma Nah, sekarang kita artikan sigma Sigma itu artinya penjumlahannya Nah, ini sigma Oke Sampai sini Apakah bisa Kalian mengartikan simbol ini Menjadi seperti ini Ya Oke Lalu kita mulai mengisinya dengan angka Tapi Angka X1 Kita punya nih ya Yang kita gak punya itu X bar X bar itu belum kita cari So, kita cari X bar dulu X bar itu apa? X bar itu adalah rata-rata Rata-rata itu rumusnya adalah Sigma XI Per N Lagi tau Pake sigma tau Berarti apa ini? Ya, X1 Tambah X2 Tambah X3 Tambah X4 Tambah X5 Tambah X6 Gitu tau Dibagi 6 Sorry Betul X bar itu simbol untuk min Sigma itu ini neto Iya Iya Tapi ya Kamu gak bisa bilang ininya doang ya Karena dia Involve ini juga Dari 1 sampai 6 gitu Berarti dia juga indicate Oh dia sampai 6 kali X1 itu kan ini X1 itu kan ini 2 Berarti kita isikan 2 Ditambah 1 Ditambah 5,3 Ditambah minus 4,2 Ditambah 6,7 Ditambah 3,1 Dibagi 6 Makanya rumus rata-rata Seperti ini Bahasa manusianya Ya kita jumlah Semua X-nya Semua dosanya Lalu kita bagi Dengan banyaknya data tersebut Kok di total 13,9 Dibagi nama Jauh aku ya Kamu ini Kamu hitung pakai apa 12,9 Wow Berarti X bar kita Nilainya adalah 2,317 Oke 2,317 2,317 Ini akan menjadi X bar kita ini Oke Letaknya disini Kita mulai isi Dengan angka sekarang 1 per 6 Ya kita copy X1 X1 itu 2 Ya kan 2 Dikurangi X bar X bar kita 2,317 Dikuadratkan Ditambah X2 X2 kita 1 Dikurangi 2,317 Kita padatkan Ditambah X3 5,3 Kurangi 2,317 Ditambah Minus 4,2 Dikurangi 2,317 Ditambah 6,7 Dikurangi 2,317 Gak cukup Saya taruh di bawahnya 3,1 Dikurangi 2,317 Kita square Selesai Sampai sini Lalu Kita tutup Ya kurungnya Artinya Berarti Kita disuruh Menjumlahkan Ini semua ya Yang di dalam kurung ini Langsung pakai Kalkulator aja Kalkulator bisa Sama persis Jadi kayak dalam kurung 2 Dikurangi 2,317 Jawabannya itu Sekitar 73 0 2 8 Dan seterusnya Menurut saya Karena ini bukan jawaban akhir Seharusnya jangan digulatkan Ya Lalu kita kalikan Dengan 1,6 Setelah dikalikan 1,6 Kita akarkan Hasilnya Ada Sampai Kita mau menurunkan Kenapa rumusnya Jadi seperti Nomor Halaman 55 Yang atas Ya Variance Ini rumusnya 5 R1 Sigma Sigma Oh iya Variance dari X Itu adalah Dari rumusnya adalah Seper N Dikali Sigma Xi Dikurangi X bar Dikuadratkan Betul ya Sekarang kita coba Sekarang kita coba Lihat Kita mau pecahin Kalian ingat gak dulu Di matematika Ada A Ditambah B Dipangkatkan 2 Menjadi apa A A Kwadrat Plus A B Plus B Ya Kalau Kelan-kelannya gini kan A plus B Kali A plus B Betul Itu nanti kalau dihitung-hitung Ini dihitung sama ini A kwadrat ya Ini dihitung sama ini Plus A B Nanti ini dihitung sama ini Plus A B lagi Ini dihitung sama ini Jadi plus B kwadrat Akhirnya akan menjadi ini A kwadrat Plus 2 AB Plus B kwadrat Ya Maka sekarang saya akan merubah ini Mengikuti Itu Sigma Berarti sigma apa ini XI kwadrat Dikurangi ya Karena ini minus ya Kalau minus Dia minus ya Dikurangi 2 Dikali A Dikali B Ditambah B Kwadrat Jadinya seperti ini Betul Pangat 2 nya kan bisa masuk Ini tuh Pangat 2 nya sudah dihitung Oke Setelah itu Sigma ini kan penjumlahan ya Boleh gak saya Saya susun penjumlahannya itu Tidak seperti ini Berarti kan ini Kalau kita susun Dia kan akan menjadi gini ya XI kwadrat Gitu kan Dikurangi 2 XI X bar Ditambah X bar kwadrat Gini ya Terus ditambah lagi Sama Yang lain X2 kwadrat Dikurangi 2 X1 X bar Ditambah X bar kwadrat Gitu loh Ditambah lagi sama Yang X3 Misalnya X3 kwadrat Dikurangi 2 X3 Sorry ini X3 X2 X3 X bar Ditambah X bar kwadrat Gitu kan Dan seterusnya Betul 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 Tapi bentukan seperti ini Karena sama-sama penjumlahan Boleh dong ya Saya susunnya Itu yang X1 kwadrat Saya susun gabung Sama-sama dulu X1 kwadrat Ditambahkan nanti Sama yang X2 kwadrat Ditambahkan sama yang X3 kwadrat Ditambahkan sama yang seterusnya Yang kwadrat-kwadrat Itu gitu kan Lalu saya tambahkan lagi Dengan yang ini Atau di minus saja Sama dong Sama dong Loh Misalnya 2 Saya tambah 5 Saya tambah 7 Terus 2 Tak tambah 7 dulu 5 nya belakang Boleh dong Itu yang saya lakukan Lalu Ini dikurangin Sorry Dikurangin dengan 2 X1 X bar Terus Dikurangin lagi Sama 2 X2 X bar Dikurangin lagi Sama Sorry Dikurangin lagi Sama 2 X3 X bar Dikurangin lagi Sama seterusnya Ditambah lagi Sama X bar kwadrat Ditambah lagi Sama X bar kwadrat Ditambah lagi Sama X bar kwadrat Ditambah lagi Berarti bentukan seperti ini Boleh ya saya tulisnya menjadi Seperti N Dikali Ini semua Saya ganti menjadi sigma X kuadrat X I kuadrat Dikurangi dengan 2 X bar Ini kan ada terus ya Berarti saya tulis gini aja 2 X bar Saya keluarkan gitu ya Boleh gak sih Bentuk ini saya keluarkan Min 2 X bar saya keluarkan Berarti kan disini jadinya cuma X1 Tambah X2 Tambah X3 Dan seterusnya Yang ini Term ini Karena sama-sama punya 2 X bar Dan X bar itu kan angkanya tetap terus Sama Berarti 2 X bar dikali sigma XI Minus 2 X bar dikali sigma XI Oke Lalu saya tambahkan dengan Sigma Oh sorry Ini gak se-sigma Ini X bar dikodratkan terus semuanya kayak gitu Sebanyak berapa kali Sebanyak N kali gak sih Kan datanya ada N Berarti boleh ya saya tuliskan gini N dikali X bar kuadrat Oke Betul ya Oke sekarang kita lihat Sekarang N nya saya masukkan Seper N Dikali sigma XI kuadrat Dikurangi 2 X bar Sigma XI Seper N nya saya taruh disini Per N Boleh ya Karena perkalian kan atas kali atas Bawah kali bawah Bawahnya kan persatu Jadi disini Ditambah dengan Seper N dikali N kan hilang Langsung jadi X bar kuadrat saja Oke Sampai sini setuju Oke Lalu disini Tidak bisa kita apa-apakan Ya sudah tulis saja Yang ini Term yang ini Sigma XI dibagi N Itu berarti X bar Betul gak sih Kok bisa apa Sigma XI Oh Soalnya Seper N nya Seper N nya ini Saya masukkan juga kesini Sehingga ini kan jadi Dikali seper N Kalau dikali seper N Gini kan Boleh saya tulisnya Per N Gini kan boleh Setuju Nah Yang ini Sigma XI per N itu kan X bar Oke Maka disini kita dapati Kita punya seper N Dikali Sigma XI kuadrat X bar kali X bar kan X bar kuadrat Karena Sigma XI dibagi N Sigma XI Dibagi N Itu kan artinya X1 tambah X2 Tambah X3 Dan seterusnya Dibagi jumlah datamu Kan jadi X bar Jadi ini Lalu ini Sama-sama X bar kuadrat Bisa kita hitung kan Sehingga menjadi seper N Sigma XI kuadrat Dikurangi X bar kuadrat Karena Min 2 plus 1 Jadi min 1 So ini adalah Rumus varian Yang menurut saya Lebih Mudah Untuk dipakai Komitnya Di mana-mana Min 1 Dikurangi